Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyoroti kasus yang menjerat Wamen Kumham, Edy Hiarich. Edy diketahui sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan swap oleh KPK. Disebut Johanis Tanak, pandangan perkara yang menjerat Edy Hiarich tak mudah lantaran menyangkut hak asasi manusia. Dikutip dari tribunis.com, Johanis Tanak mengatakan, pihaknya selalu mengingatkan kepada koleganya di lembaga antirasuah agar teliti dan cermat dalam mengusut perkara tersebut. Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Edy Hiarich, Tanak belum bisa memberitahu. Sebab saat KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Wamen Kumham, Tanak sedang berada di luar negeri. Meski demikian, Tanak menyebut KPK tidak khawatir menangani perkara yang menyerat guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gejamada itu sebagai tersangka. Hanya saja kata Tanak, penegak hukum harus memperhatikan ketentuan hak asasi manusia dalam penanganan perkara korupsi. Informasi soal Edy Hiarich yang sudah ditetapkan sebagai tersangka disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 9 November 2023. Edy dijerat bersama tiga orang tersangka lainnya. Tiga orang sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Satu orang lain tersangka pemberi. Namun KPK belum mengumumkapkan identitas tersangka lainnya. Adapun dalam kasusnya, Edy dilaporkan ke KPK oleh Ketua LSM Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Edy menurut Sugeng disebut menerima gratifikasi sebagai wamen kumham sebesar 7 miliar rupiah dari HH Direktur Utama PT Citra Lampian Mandiri CLM lewat dua orang berinisial YAR dan YAM. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda.